Intro Di video kali ini kita mau review baso yang katanya unik banget Soalnya makan basonya bisa sama osengan onderdeel sapi Disini variasi onderdeel sapinya tuh banyak banget loh Mau tau hasil reviewnya seperti apa? Yuk pastikan tonton videonya sampai habis ya Check it out! Intro Halo family lovers, welcome back to our channel Duh disini tempat parkirnya cukup sempit ya Pengunjungnya juga rame terus disini Siap-siap antri nih kita Yuk cari dulu tempat makannya Ini tempatnya kayak gini nih family lovers tidak terlalu luas ya Jadi harus sabar Yuk kita pesan dulu kita lihat menu-nya ada apa aja Baso disini cuma ada 4 varian loh Cuma ada baso telur, baso urat, baso cincang, dan baso halus Kalau bestsellernya disini di sini baso urat dan baso cincang Konsep baso cap haji ini menyajikan baso yang otentik dari petenakan sendiri Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Yang unik disini ada banyak topping tambahan Seperti tulang muda, babat putih, koyor, ceker, buntut kulit, tetelan, lidah, daging iris, hingga tulang balung Memasak dan bumbu osengannya juga bisa pilih ya family lovers Mau oseng manis, oseng manis pedas, oseng gurih, atau oseng gurih pedas Ini untuk mie-nya juga bikin sendiri loh family lovers Selain menu baso disini juga ada mie ayam, soto daging sapi, dan paket nasi osengan Ini untuk kuah sotonya ya Nah ini untuk kuah basonya family lovers Ini untuk sambal basonya Yeay akhirnya dateng juga pesenan kita Disini mejanya kecil banget nih family lovers Plus banyak banget cemilan lainnya Jadi rasanya kurang nyaman nih makannya Soalnya sempit Yuk kita langsung aja Makan basonya Nah ini untuk baso telurnya ya Yuk kita coba belah Ini untuk mie ayamnya kayak gini Disini mie ayamnya pake kulit crispy ya Basonya kecil-kecil nih family lovers Ini untuk tekstur rembasonnya ini padat banget ya family lovers Daging banget, gak ngapas Rasanya enak Untuk kuahnya juga gurih Untuk tekstur mie-nya juga ini lebih tebel Jadi kelihatannya sedikit tapi kenyang Jadi kelihatannya sedikit tapi kenyang Kalau untuk rasanya sih cukup enak Nah untuk osengannya ini kayak gini ya family lovers Ini untuk yang gurih pedas Nah ini contoh yang untuk oseng manis Kalau kata aku sih osengan yang paling enak itu buntut kulit sama lidah family lovers Untuk tekstur baso gorengnya ini renyah banget family lovers Rasanya enak, gurih Berasa banget dagingnya Pokoknya recommended Untuk kulit pangsitnya juga ini enak Crispy banget Nah ini untuk minumannya Kita pesennya es campur sama es telur Cuman kalau kata aku sih lebih enak es telur ya Enak mak Lumayan Lumayan Disini juga kalian bisa membeli baso mentahnya ya Alhamdulillah udah kenyang banget nih family lovers Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa